assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama kita nih ada sama kita nih siapa kita siapa ya kita siapa ya udah lama nih minal aidin buat temen-temen masih suasana lebaran ya udah seminggu yang lalu sih masih suasana pengen libur suasana liburnya mohon maaf lahir batin kami dari tim dibalik layar HSR4 setelah sebulan kita iya sebulan ya sebulan kita kosong nih banyak temen-temen juga yang nanyain iya banyak temen-temen yang nanyain ini podcast berhenti atau gimana ya karena sebulan selama puasa kita nggak bikin podcast kita nggak upload kita fokus dulu untuk ibadah jadi kita nggak bikin podcast nggak sholat nggak nanti puasa aja puasa aja seharian full satu bulan full demi perubahan apa yang mau berubah ya paling nggak apa ya berubah yang ke yang lebih baik agak lebih baik agak lebih baik yang penting agak dulu nah ngomong-ngomong perubahan nih kita sekarang di wika ada namanya apa milenial change agent MCA ya oh ya MCA milenia change aja semacam apa nih agen rahasia James Bond gitu kelihatannya main in black main in black cocoknya main in black karena kita kedatangan kedatangan tamu yang gelap namanya siapa mas boleh diperkenalkan diri dulu ya eh nama saya ganang kan bener kan pemerintah gelap kan black in white black in white ya mas ganang ya eh kenapa kesini mas ya ada apa mas kesini mas nggak tahu tiba-tiba diundang oh diundang ya ya jadi mas ganang ini salah satu pelaksana kita di lapangan yang terpilih untuk menjadi agen milenial change agent milenial change agent ini kriterianya seperti apa sih bisa dipilih jadi milenial change agent itu harus manusia yang seperti apa gitu ya sebelum kesitu apa sih milenial change agent itu apa ya saya jelaskan perusahaan disini ya untuk milenial change agent itu adalah suatu katalisator perubahan jadi perusahaan itu butuh suatu milenial yang eh menjalankan misi perubahan dan juga memegang teku pada core value akhlet core value ya karena suatu pras perusahaan yang besar dan berkembang itu harus memiliki core core value yang dipegang dengan baik dan dilaksanakan berapa orang mas yang menjadi agen perubahannya ini eh total ada tiga puluhan tapi untuk eh infra satu kan saya masuknya divisi infra satu itu ada tiga yang yang pertama itu Mas Seftin kedua Mas Fajar ketiga saya dan di tim ini nggak cuma kita itu ada change agentnya itu Bu Titi kemudian ada change boosternya itu Pak Adipri kemudian ada business improvement leadernya itu Pak Iwan Juliansa Oh itu pimpinannya ya jatuhnya ya jadi kita nggak kerja sendiri kita tim saling diskusi yang mau dirubah apa ya Oh yang mau dirubah jadi gini untuk melakukan perubahan kan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada nah kita kemarin belajar untuk menyusun program jadi sebelum yang kita action lapangan kita ada pelatihan dengan kubik kubik ya kubik pelatihan Oh kubik leadership kubik leadership ya jadi untuk melakukan perubahan itu kita yang pertama harus melakukan empathize itu metode video empathize yaitu kita eh masanya dulu cotekannya agak lupa jadi kita empathize itu kita menanyakan pain and gainnya jadi pain itu adalah hal-hal yang dia tidak sukai yang menyusahkan terus yang menyebalkan untuk dia kemudian ada gain yaitu harapannya dan apa yang dia inginkan nah kemarin kita mengambil beberapa narasumber untuk metode ini itu ada Pak Gunaldi Manager konstruksi di aksesibilitas kemudian ada Mas Yofi pelaksana di aksesibilitas kemudian saya ambil contoh satu lagi kita ambil Mas Wahyu itu dari pelaksana HSR nah setelah kita tahu pain and gainnya kemudian kita melakukan eh apa ya namanya apa Mas benar-benar nanya saya dong nanya saya dong ah defense problem kita mengidentifikasi Oh jadi yang perubahan yang perlu dilakukan apa ya berdasarkan pain and gain tadi nah setelah itu kita melakukan eh eh kesimpulan outcome statement nah dari metode kemarin yang kita terapkin dan dari narasumber kita dapat eh outcome statementnya yaitu kayak kesimpulannya hal inti yang perlu dirubah itu adalah perusahaan perlu memberikan perhatian yang terkhusus terhadap peningkatan dan pengalaman personalis personali ya QC ini narasumbernya diambil dari apa filternya kita random lapangan jadi beberapa proyek di infra satu karena kita megangnya infra satu kan berapa orang totalnya total kalau 50 50 orang ada survei juga untuk kebutuhannya nah dari tadi kan udah dapat outcome statementnya kemudian kebutuhannya kan berarti perusahaan perlu meningkatkan pengalaman dan kemampuan dari QC2 makanya kita mem dari millennial change agent infra satu mempunyai program yaitu HPQ HPQ ya singkatan dari high performance quality high performance quality ya di untuk biar menariknya kita singkat HP ku ya itu HP itu menarik ya menarik kemudian HP ku itu terdiri dari saya jabarin contohnya ya kita mengajukan ke HC untuk pelatihan pelatihan-pelatihan untuk QC jadi jadi untuk semua lini mulai dari kontrak OS Oh ini berarti lingkungnya cuma untuk QC doang QC bukan soalnya kita mau fokus dari quality nya dulu quality karena dari pen and gain yang kita survei itu itu mayoritas kan udah kita kumpulin datanya nah mayoritas itu quality nya kita perlu tingkatin jadi perlu perubahan dan peningkatan dari survei ke 50 orang ya kita lakukan terbesarnya itu adalah di bagian quality ya kita lakukan identification masalahnya kan berarti dia mengeluhnya ke quality ya kita mengeluhnya ke situ makanya kita buat program HPQ nah kita sudah berdiskusi dengan change agent kita Bu Titi kemudian kita akan berdiskusi dengan Pak Adipri oh ya kemarin dengan Pak Mursid sudah diskusi juga beliau menarik juga katanya kemudian ada.. berarti program HPQ ini belum jalan? baru pengajuan baru pengajuan masih pengajuan tapi kan ada tahap-tahapnya gitu itu salah satu contoh dari narasumber apa sih? kenapa quality nya seperti ini? oh iya mau saya bacakan? nggak usah yang inget aja nggak usah dibacain yang inget aja banyak pasti iya banyak jadi kayak koordinasi antar fungsinya kurang di bagian quality kurang sinergi enggak kan dari pen and gain itu ada banyak nah yang terbanyak quality makanya kita ambil program quality cuman kan nggak cuma quality di pen and gain itu ya tadi kan minta contoh yang lain nggak? iya yaitu yang kayak sinergi antar fungsinya masih kurang komunikasinya terus berarti bisa dibilang kalau komunikasi jelek menjadikan quality pekerjaan itu jelek gitu? ya soalnya bisa ngaruh ke quality juga kalau komunikasinya kurang kan ngaruh ke quality ntar buruk misal material ada yang lama atau apa terus komunikasi antar mandor dengan QC komunikasi antara pelasana dan pelutnya? ya itu perlu juga itu perlu juga ya kayak pengalaman zaman dulu ya tapi sekarang udah baik ya kita selalu baik oh ya oke selalu kompak dan sinergi sinergi BWM sinergi BWM berarti dari materi itu kan HP ku High Performance Quality ya apa sih yang mau disampaikan ke temen-temen apa ya? apa ya? perubahannya itu seperti apa gitu? ya kita ingin toolsnya seperti apa? kita ingin dari quality kita terus meningkat dari penilaianya bagus terus tidak ada kegagalan-kegagalan yang kesalahan ataupun misal kesalahan yang pernah dilakukan jadi nggak terulang kembali makanya kan di HP ku ini terdiri dari grup WA dan pelatihan-pelatihan nah grup WA itu nanti kita saling sharing antar semua proyek di Infra 1 jadi pengalaman-pengalaman yang mereka pernah lakukan jadi biar supaya tidak terulang kembali gitu jadi oh ini misal kejadian tendon ini gimana? tendon digeser gimana? jadi udah gampang misal contoh lainnya ada berarti buat grup WA khusus ya grup HP ku ada grup WA dan pelatihan itu nanti mau kita kembangin lagi mau untuk isinya kita pikir itu kalau jadi agen perubahan itu lu di lapangan terus nyotohin yang baik gitu loh iya kita juga sebagai agen perubahan kan harus sebagai role mode ya kita harus selalu memegang teguh pada akhlak apa akhlak akhlak itu apa sih? akhlak itu amanah kompeten harmonis loyal adaptif dan kolaboratif udah menempel di dada gapal dia sudah menempel di dada kalau dari kacamata seorang milenial nih ini kan lu disebutnya seorang milenial ya selain milenial chain agent ya istilahnya generasi milenial ya anda kolonial ya sudah boleh berani sudah boleh berani boleh menurut lu apa sih yang perlu dirubah? yang perlu dirubah dari kacamata seorang milenial nih apa yang harus dirubah? dari khususnya quality lah quality tadi dari quality yang dibahas kan quality ya yang dirubah ya peningkatan dari sumber daya mereka jadi kayak kemampuan pelatihan-pelatihan harus pernah ikut supaya mereka sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian atau metode kerja yang ada jadi gak perlu gak ngawang-ngawang gitu loh jadi harus sudah pernah belajar makanya di HPQ ini kan banyak pelatihan nanti untuk QC kita ini kan berlaku untuk semua pegawai ya semua mau itu PKWT mau itu OS ya terampil dan organik mau kita ajukan untuk semua kalau untuk yang PKWT ini kan jatuhnya dia kontraknya yang sesuai proyeknya aja nih ya apa ada kemungkinan juga kan setelah kita berikan pelatihan untuk mereka mereka akan pilih perusahaan bisa jadi juga kan bisa jadi apa itu jadi pertimbangan dari milenial change agent change agent tersebut ya kemarin kita juga udah mempertimbangkan masalah itu juga sih pasti kalau kita memperlakukan mereka dengan baik mereka juga akan loyal kepada kita makanya kita kita selain menanamkan pelatihan-pelatihan kita harus menanamkan juga core value yang akhlak gitu kan loyal juga harus kita kalau care ke orang pasti mereka akan baik ke kita berarti kayak menaruh hope menaruh harapan menaruh harapan untuk ke mereka juga supaya untuk loyal ke kita gitu ya rencananya berapa mau jalan berapa lama program ini oh ya untuk target kita ini untuk HPQ itu kita kan satu tahun kita udah mulai dari Januari Januari kita udah mulai survei-survei segala macam kan survei PNNG dan survei link kemarin yang saya share di grup itu nggak dapet ya surveinya dapet ya Anda tidak baca oh nggak maksudnya nggak jadi narasumber gitu oh karena Anda kan keuangan pak oh berarti ini cuma untuk lapangan iya berarti belum keseluruhan dong iya karena kita fokus keuangan juga bisa ke quality bisa juga sih coba nanti kita diskusi lagi lebih dalam nanti kita tambahin untuk masukan agar HP ku lebih baik lagi dedet menaruh sumbernya dedet 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 apaan injek lo oh iya oke oke iya kan dia ininya salah satu millennial agennya agennya harus tahu dong insya Allah berarti selama satu tahun eh selama satu tahun selama empat bulan berjalan eh empat lima lima bulan jalan lima bulan ini masih proses pengajuan untuk sama diskusi sama diskusi soalnya kan kita ada pelatihan-pelatihan dulu kan untuk membuat program itu nggak asal membuatkan target target-target mulai berjalannya program insya Allah Juli udah kita sisa dua bulan lagi berarti udah mulai berjalan programnya ya soalnya untuk pertengahan bulan depan kita akan diskusi dengan Pak Ade Direktur Keuangan kita untuk diskusi program kita untuk kedepannya gimana rencana ada ini nggak planning mau diterapin di proyek mana dulu gitu nggak apa langsung kita langsung serentak langsung infra satu hmm berarti nanti ada yang ngontrol juga dong ya dari kita ngontrol jadi tim kita dari millenial change agentnya saya Mas Seftin Mas Fajar Pak Adipri Bu Titi sejauh apa sih? peran millenial change agent itu sejauh apa sih? perannya sejauh apa? kenapa sih dibentuk? karena menurut saya sangat penting untuk perusahaan itu agar pemikiran-pemikiran segar millenial change agent untuk kemajuan dan inovasi suatu perusahaan itu penting hmm menyesuaikan zaman ya soalnya sekarang mayoritas perusahaan millenial saya lihat oh saya lihat saya anda yang lihat tadi anda lagi kemauan Pak Erick kan emang gitu juga oh Pak Erick ya Pak Erick siapa? Erick Erick Sukamti Pak Erick Tohir Pak oh Pak Erick Tohir hmm berarti kan kita kan selama ini udah bekerja udah kayak menjadi budaya lah di wika kerja misalnya jadi pelaksana kita cuma ngawasi gini, gini, gini nah dari perubahan ini adaptasinya seperti apa sih? adaptasinya ya? ya untuk bisa targetnya bisa terpenuhi gitu ya jadi untuk melakukan perubahan kita mempunyai tiga tahapan ya yang pertama yaitu unfreeze yaitu pencairan yaitu proses perlunya penyadaran perlu adanya perubahan jadi kita sadarkan kalau perubahan itu penting untuk kita untuk perusahaan juga karena perusahaan yang tidak mengikuti perubahan itu tidak akan berkembang dan akan bisa collab dalam bentuk apa itu nanti? penyampaian kah? pendekatan berarti harus ya diskusi pendekatan kalau temen-temen pelaksana seperti itu? kemudian kita temen-temen teh gak jadi hahaha kemudian kita melakukan proses change yaitu perubahannya yaitu bentar bergerak ke arah mana kita akan dituju dan penyampaian perubahannya dimana disitu disitu butuh waktu dan komunikasi yang baik juga kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap pertama berapa lama itu nanti? tahapnya itu tergantung soalnya membutuhkan pembiasaan dulu jadi gak ada patokan berarti harus sering komunikasi terus ya via BA apa? langsung diskusi, ngobrol kan kita gak gak sendiri kan kita ada tim juga balik ke pertanyaan pertama tadi deh maksudnya ini kan temen-temen juga mungkin ada yang mau nih jadi jadi millennial jadi salah satu agentnya gitu nah kriteria kan maksudnya langsung kepilih nih ya kriteria untuk bisa dipilih menjadi millennial atau mungkin gak sih kedepannya kan ini badge pertama berarti ya? iya bener agent badge pertama mungkin gak sih ada badge keduanya badge ketiganya badge keempatnya gitu rencana ada rencananya ada setiap tahun kan kita setahun nah saya sampai Desember nanti nanti ada jadi setiap tahun ganti agent ganti agent gitu ya? millennial chain agent berarti ada ada kesempatan buat temen-temen millennial lainnya yes yang bisa untuk kepilih jadi millennial chain agent ini sangat mungkin kriterianya apa sih? biar bisa kepilih gitu? kriterianya yang penting ada kemauan kemauan yang paling penting ada kemauan dan berani untuk mencoba jadi orang yang berani mencoba dan ada kemauan pasti bisa mencapai tujuan itu oh gitu nah pengumuman untuk dicarinya millennial chain agent ini diumumin lewat mana? lewat portalnya dari pusat nih bisa nyampe ke sampean bisa nyampe ke mas ganang ini kan ada di ini instagram HC menyapa dan beberapa kali di posting IG nya wika jadi nah itu syarat-syaratnya apa? syaratnya kalau saya kemarin bikin video jadi videonya kenapa ingin jadi millennial chain agent ada batasan umur? batasan status kepegawaian atau gimana? harus yang organik atau yang pegawai OS pun bisa atau PKWT pun bisa atau umurnya batasnya dari umur 23 sampe 30 atau gimana pendidikannya minimal S1 S2 S3 mau ngelamar kerja makanya kan syarat buat kepilihnya kalau umur sepertinya ada batasan ya dari umur berapa sampe umur berapa? saya kurang hafal pastinya ya takut salah omong juga yang yang pasti kan namanya millennial kan gak mungkin kan di atas 50 gitu tapi ada batasan umurnya ya ya kemudian untuk pegawainya itu setahu saya semua bisa semua bisa? ya tergantung kita ngajuin videonya berarti cuma intinya kita bisa ikut jadi agen millennial itu dari video itu video itu dan isinya yang penting kalau video gak ada isi itu tujuan kita menjadi ini millennial change agent jadi mengajukan ya? ya kita mengajukan diri jadi kan mereka HC membuka ini kan lowongan untuk eh lowongan posisi untuk millennial change agent siap kemudian kan kita dari semua wika team semua dipersilahkan untuk mengirim video itu tujuan mereka untuk menjadi millennial change agent nah nanti sama Panitia di seleksi oh gitu nah mungkin ntar ini buat para produser videonya Mas Ganang saat seleksi bisa ditampilin supaya bisa dinilai diminta iya nanti diminta waduh boleh ya mas buat jadi contoh juga iya buat jadi contoh juga buat teman-teman cuplikan potongan bikinnya aja ya iya cuplikan aja ntar biar Pak produsernya yang contohnya seperti apa biar kita juga ikut berubah gitu loh iya boleh 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 kita kan gak pernah main IG iya gak tau jadi pengumuman nada itu pekerja keras ya gak pekerja keras oh ya doyan kerja aja doyan kerja alhamdulillah alhamdulillah kayak gini ini perlu diubah kan hobi kerja gini bagus sih hobi kerja oke lah satu pertanyaan terakhir Mas eh 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 berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan sesuai dengan visi misinya MCA ini ya tadi kan eh pertanyaan udah kalau yang ini eh ya sesuai dengan tahapan tadi kan tiga tahapan tadi yang unfreeze change dan refreezing nah itu tergantung dari eh membutuhkan waktu pembiasaan nah kalau untuk eh melakukan perubahan yang program kita ini kita targetin sampai eh akhir tahun ini nah gini oh ini kan udah jalan 5 bulan ya ya nah sampai saat ini perubahan apa yang udah terlihat perubahan dari program itu ya kita udah mulai melakukan ini kan eh survei survei nah hasilnya hasilnya survei itu kan action dari kalian ya iya nah output dari action kaliannya itu apa yang sudah terlihat sudah terlihat ya mungkin nanti setelah kita menerapkan HP ku ini karena ini baru masih pengajuan iya baru pengajuan iya ya iya ya iya ya iya kan julie mulai insya Allah iya 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 baru kelihatannya iya iya yang penting kita program yang kita kerjakan bermanfaat bermanfaat walaupun udah gak jadi millennial change semoga masih bermanfaat sampai kapanpun boleh 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 ada yang mau disampein gak buat temen-temen millennial lain iya biar tergugah nih semangatnya biar bisa berubah semua boleh boleh kita sebagai millennial harus menjadi agen perubahan sebagai penggerak inovasi untuk kemajuan Indonesia dikarenakan hidup itu adalah perkembangan jadi orang yang sukses pun pernah gagal melakukan kesalahan melakukan hal bodoh tapi jikalau mereka melakukan perubahan belajar terus terus mencoba dan tidak melihat masa lalu terus memperbaiki diri dari hari sebelumnya insya Allah kita bisa menjadi orang yang sukses dan baik nah gitu temen-temen pesen dari mas ganang pesen dari seorang agent millennial agent of oh iya milenial 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 agent ah yang terpilih dari sekian banyak video yang masuk ya iya 10.000 10.000 padahal pegawainya gak nyampe hahaha pegawain milenialnya kan tadi bilang siapa aja bisa masuk iya oke ya semoga programnya sukses amin dan lancar buat kedepannya amin tolong bantu kontribusinya bisa diterapin dengan baik amin buat kalian yang mau jadi MTA ya tetep pantau terus IG nya di at hc wika menyapa atau at gandang sandi nah dari situ juga bisa sharing diskusi boleh nah nomernya di 08122 nomer rekening aja pak waduh id line nya apa hahaha ya mungkin cukup sekian ya dari podcast kita yang episode pertama setelah lebaran setelah libur panjang mati suri ya iya kita juga lagi masih terbata-bata nih buat memulainya lagi mic nya udah ber bau juga bau juga hahaha kayaknya jangan lupa untuk untuk closing nya biar ini seperti biasa gimana ya untuk closing itu bisa dibaca pak untuk closing nya yang mana closing seperti biasa nah itu gak bisa dibaca ini hahaha langsung ke bawahnya aja jangan lupa klik like subscribe komen di youtube wikasr4 dan follow ig at wikasr4project thank you oke terimakasih mas ganang udah meluangkan waktunya waktu yang sibuk yang dari lapangan jauh-jauh bau keringet bau beton nih hahaha habis dicor ya hahaha mas ganang juga jangan lupa ya di share video ini ke temen-temennya di wika pusat iya biar tau nih oh iya boleh boleh terkhususnya ke kan banyak yang belum tau nih ternyata di wika ada agen milenia oke sama itu orang HC nya juga siapa yang siapa ya pak oh iya itulah pokoknya ya nice oke cukup sekian kami pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh